Kami lanjutkan informasi saudara pimpinan DPR periode 2024-2029 resmi ditetapkan. Ya, di mana Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR dan berjanji akan membuka ruang lebar dalam menampung aspirasi rakyat selama 5 tahun ke depan. Rapat Maripurna ke-2 masa sidang 2024-2025 digelar di Gedung DPR Jakarta selasa sore. Agenda utamanya adalah penetapan pimpinan DPR. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR sementara Guntur Sasono. Sebanyak 391 anggota DPR hadir dalam lapat penetapan pimpinan DPR ini. Pemilihan pimpinan DPR masih mengacu pada Undang-Undang MD3 Pasal 427D Ayat 1 Huruf A, yang di mana pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat orang wakil ketua. Undang-Undang itu juga mengatur Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol dengan kursi terbanyak pertama di DPR. Kemudian wakil Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maka lima fraksi dengan perolehan suara pemilu 2024 tertinggi mengajukan nama yang menjadi pemimpin DPR. PDIP yang memiliki kursi fraksi terbanyak mengajukan Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Sementara itu, posisi wakil Ketua DPR diisi oleh fraksi urutan kedua, Golkar, yang mengajukan nama Adi Skadir. Fraksi urutan ketiga, Gerindra, mengajukan nama Submi Dasko Ahmad. Urutan keempat, Nasdem, mengajukan nama Saan Mustafa. Dan urutan kelima, PKB, mengajukan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dengan terpilihnya kembali sebagai Ketua DPR, Puan Maharani berjanji akan membuka ruang lebar dalam menampung aspirasi rakyat di periode berikutnya. DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD-AKD. Selain itu, Puan Maharani juga menekankan bahwa para pimpinan DPR akan bekerja secara kolektif, kolegial selama lima tahun ke depan. Seperti dengan mengutamakan kerja bersama, Gotoroyong membangun komunikasi yang baik lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD-DPR RI untuk mencapai kebersamaan.